Hai yang terakhir jenjeng tuh susah banget ayo nah ini dia harus sih Aduh Oke halo semuanya selamat datang di video saya dan kali ini gue itu pengen bahas impian kita waktu kecil dulu ya jadi kalau dua itu waktu kecil ya pengennya punya mainan kemudian ya di saat temen-temen gue punya mainan banyak dulu gue tuh nggak bisa punya mainan banyak kayak mereka gitu ya dan makanya sekarang gue itu pengen bahas tentang sebuah mainan yang mungkin khusus untuk anak laki-laki ya karena rata rasa sih anak-anak laki-laki yang suka mainan-mainan seperti ini gitu Hai jadi kin langsung aja kita bahas mainannya tep ini dia cara Yes RSI Excavator 15 channel dari Huina Oke nih nih bias lagi ya nih ini scalenya 1 banding 14 ya Hai dihitung sendiri deh gimana besarnya jadi Oke kita buka dulu mana jadi RC ini udah gue beli itu dari kalau nggak salah itu dari dua minggu yang lalu cuma gue belum sempet aja buat video innya Oke sekarang kita buka Wow Huh super gede kita singkirin dulu kotaknya Oke di pembelian RC ini kita dapat apa aja pertama kita dapat Pembelian RC생et ini bukan stick PS ya Ini remote-nya nah Hai nih jadi ini fiturnya udah 2,4 gigahert Hai sana mau ya Hai 2,4 gigahert Hai eh apa sih kelebihannya 2,4 gigahert tuh dengan kontrol radio kontrol biasa kayak mainan kita waktu kecil-kecil dulu nah bedanya itu kalau 2,4 GHz itu sesama 2,4 GHz kita misalnya nih main bareng gitu ya itu dia gak gimana ya gak saling ngikut gitu misalkan nih gue mau belok gitu ya terus yang temen gue itu mau belok mau lurus gitu kalau yang RC biasa itu yang harga 100 ribuan ke bawah atau 200 ribu ke bawah itu biasanya ngikut tuh mobil temen kita tuh bisa ngikut karena kita belok gitu nah ini gak jadi bisa mabar gitu ya nah kita tuh dapet nih remote kontrolnya terus ada apa nih ini ada obeng-obeng ini ada kunci kunci obeng terus Allah wah baru aja beli kemudian ada nih anda tau ini apa ya ini namanya grab lock kalau gak salah ya dia biasa untuk ekskavator yang ngangkat kayu tuh logging nah ini dia pakai ini ini udah bonus ya dari ininya langsung gak ada beli gak ada beli tambahan atau apa gitu jadi ketika beli RC huina ini itu udah termasuk ini gitu jadi ini bahannya metal nih 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 bahannya metal bisa lah tahan 15 tahun gitu ya oke kita singkirin dulu terus dapet apa lagi oh ini nih ini baterainya baterainya udah termasuk ya baterainya itu NECD AA 400mAh 7,2 po dikit banget ya 400mAh ya paling mainnya cuma sekitar 20 menit lah gitu ya dari spek yang gue baca ya itu kita ngecas sekitar 2 jam mainnya tuh cuma 20 menit gue sih ada rencana pengen ganti pake baterai powerbank atau apa ya tapi gak tau bisa masuk atau enggak gitu kita dapet baterai set kemudian kita dapet apa lagi ini ada baut gak tau buat buat apa dan yang terakhir jeng jeng banget ayo ayo nah ini dia RC excavator dari Huina gimana bayangin lu waktu kecil dulu waktu SD dan bapak lu beliin kayak gini gimana lu senengnya sekampung lu bakal pamerin nih lihat luar biasa jadi detailnya itu bener-bener detail nih ini ini metal nih metal asli jadi lu mau ngeruk batu mau ngeruk apa aja asal nih mesinnya kuat gak masalah gak akan pecah kemudian kemudian nih tracknya tracknya itu karet ya tracknya itu karet kemudian ya detail-detailnya semuanya itu plastik plastik cuma tuh detailnya itu bener-bener rapi banget nih walaupun semuanya plastik tapi bener-bener rapi gitu gini luar biasa sih nih coba liat detailnya jadi kalau dulu kita beli mainan tuh ya biasanya itu pasti ada plastik-plastik yang gak rapi disitu kayak gak dipotong gitu disininya ya disininya tuh ada plastik yang gak rapi kalau ini semuanya rapi oke kita coba dulu nyalain ya jadi nyalainnya itu tempat baterainya tuh disini nih kalau aslinya itu tempat mesin kan ya kalau aslinya nah disini itu tempat baterai mau liat nih cam nih ini soketnya kita coba masukin baterainya disini tertera DC 7,2V ya berarti kalau gue pengen ganti pakai baterai powerbank dengan mAh yang lebih gede itu mesti nyesuaiin harus 7,2V gitu baru nih bisa beroperasi kali aja gitu ya ntar gue pengen nyoba juga biar awet biar mainnya oke ini kita pasang disini nah dot selanjutnya kita pasang remote jadi sebenarnya ini remote ada bautnya cuma ah ini bautnya ini bautnya emang gue ribet deh kalau mesti pasang remote baterainya itu gak termasuk ya ini baterai AA biasa kalian mesti beli sendiri nih kalau pengen DRC nya oke kita pasang kita pasang lagi tas tombolnya ini on off nya dari sini ini oke tapi aja on nah kalau dia masih kedip-kedip gini berarti dia belum tersampai ke si excavator kita cari dimana tempatnya oh nih tapi ini lumayan berat ya kira-kira sekitar 1 kg-an gitu ya buset ada suaranya cuy suara diesel oke kita coba ya lah gak bisa apaan nih jangan-jangan baterainya lagi baterainya lemah cuy aduh ntar ya gue cari baterainya gue baru aja dari atas cari baterainya dan gak ada biasanya gue itu punya stok baterainya terakhirnya cari di remote dan di mouse kita coba dulu kalau ini gak bisa juga berarti remote-nya rusak gara-gara gue banting tadi semoga aja gak rusak oke dia hidup sama tadi juga hidup kita tes nah dia gak kedip lagi kok mati kok gak hidup kita coba ya gak Kena hampa ya. Oke, nah ini setelah beberapa kali gue coba Itu ternyata bisa Oke, kita coba Yaps, oke Gini gue liatin ya Gimana cara kerjanya Ajib Bannya bisa muter sebelah Nih, ini kalau muter sebelah Dan ada suara ban roda besinya dong Nuh, dengerin Oke, ini untuk belok kali ya Jadi kalau untuk muterkan nih badannya itu pakai ini tombolnya Kemudian untuk maju Maju itu bareng-bareng nih, ditekan nih Kalau dia mau maju Kalau mau mundur, ditekan bareng-bareng Maju ditekan bareng-bareng Oke Kalau mau ngangkat Nih Oh Kalau mau deg Oke Gue kalau SD dulu dapat kayak begini Keren banget Oke Jadi ini ada tombol demo Nih, kita tanggung cat yang segitiga nih Lah Hei, 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 bos Slow Gue serem aja jatuh ya Suaranya bisa dimatiin sih Nih Tadi suaranya berisik banget ya Nah Ini udah gue matiin Jadi Nah Bisa jelas kali ya suara gue Kalau tadi kayaknya kurang jelas Jadi ini untuk Roda sebelah kiri muter Maju Mundur Kemudian Oke Kemudian Ini untuk roda kanan muter Nah Kalau dia sebelah aja Dia tuh bakal belok Nih Tuh Maju Nih Kalau mau maju Tekan bareng-bareng nih Nih Oke Kalau mau belokin nih Kepalanya Nih Ini tombolnya Ini dua Jadi kayak Berasa main PS sih Nice Nah Oh mungkin dia ada Ada batasnya ya Ada batas Dia untuk naikin Beginnya ya Apa nih Bucketnya Nah Kemudian nih Untuk nurunin lagi Ini tombolnya ada dua Atas bawah Oke Untuk naikin Naikin lengan Nih Nih lengan ini ya Nih Tombol sebelahnya Oke Oke Kemudian Untuk angkat Lengannya nih Ada tombol lagi nih Satu Dua Oke Angkat lengannya Nah Kok gak bisa Oh Dia langsung turun Oke Nah Bisa ngangkat badannya Doang Jadi Kalau Kayak Biasa Eskavator tuh Kan Kita turunin dulu Kemudian kita Geser Nih Kemudian kita Turunin lagi Langannya Nah Gue pernah Lihat dulu Waktu kecil Ini biasanya Kalau rantainya Rusak nih Rantainya rusak Lepas gitu ya Diangkat begini Terus diboloin Rantainya Terus kemudian Dijalanin Bannya Oke Jadi Keunggulan Dari Exkavator Yang kayak gini Itu apa Selain Kayak tadi ya Buid kualitinya Bagus Kemudian Ya Ini beneran Karet loh Tracknya Ini Bucketnya Beneran Beneran Metal nih Katanya sih Klaimnya metal Aloy ya Tapi sih Gak tau Yang penting Diginiin tuh Suaranya beda aja Kayak plastik Kemudian Untuk kaki-kakinya Juga Itu Plastik Tapi Plastiknya Itu Bener-bener Solid Gak ada Yang jelek-jeleknya Gitu Apa tuh sih Kayak ada garis-garis Gitu Biasanya Kemudian Selain itu Dia tuh Gerakannya smooth Gitu loh Kalo yang saya Liat tuh RC Exkavator Yang Biasa Itu Gerakannya Itu Ya memang Dia Sacet-sacet Tapi Kayak gak Exkavator Real Gitu Kalo ini Kalo ini Kayak Real Gitu Kita turunin Angkat Kemudian Jadi bisa berbarengan ya Dan Satu sih Gue gak sukanya Ada bunyi Nah Bunyi itu Itu Ya dia kayak bunyi Gearnya itu Gimana ya Udah batas maksimal Gitu Batas maksimal Gearnya itu Dianya itu gak bisa Ngangkat lagi Atau turun lagi Cuma Gearnya terus Berputar Gitu Overall sih Gue puas ya Dengan Nah Tuh Gile Nah Gue belum coba Ya Gue belum coba Ini di Tanah Untuk ngeruk tanah Atau gimana Tapi overall sih Semuanya bagus Tuh Asli Gue kalo waktu umur 7 tahun Atau sampe 12 tahun nih Punya kayak gini Gue jadi sultan Di kampung gue Beneran Tuh Oke Oke kita tes ya Dia mutar Dia berputar itu Bisa sampe Berapa Putaran Ini Set Oke Ini abis ya Ini putarannya abis Kita putar Set Oke 360 Wow 360 Hampir dua putaran kali ya Tuh aja Hampir dua putaran Nah dia tuh gak cepet Gitu Kalo RC yang lainnya tuh Yang harganya di bawah 250 ribu Yang harganya sekian lah Di bawah 300 ribu itu Biasanya Untuk ngangkat bucketnya tuh Cepet banget gitu Jadi kayak gak real gitu Kalo ini tuh Jalan ya Nah Jadi dia tuh bisa Bersamaan ya Sekalian muter Kemudian Bener-bener Bener-bener Kayak real Bener Asli Oke jadi dulu gue tuh Sering ngeliat Bucketnya tuh diturunin Kemudian Ini ya diturunin Kemudian Diturunin gini Ini artinya Dia udah mau balik Dan naik Ke trailer Oke Jadi Kalau ke Kalian pengen tau nih Harganya berapa Gue beli Itu di Sopi Gue sebutin aja ya Gue beli itu di Sopi Harganya itu 550 Atau berapa gitu Ya sekitar segitulah 550 Dan memang ada itu Toko resminya Huina itu Malah dia jual Lebih mahal Sekitar 650 Dan gue gak beli disitu Gue beli di Toko seller yang lain Raganya itu Sekitar 550 Jadi kalau lo pengen beli Ntar gue kasih link deskripsinya Biar lo gak cari-cari ribet Soalnya gue cari-cari Tempat yang beli Yang Menurut gue recommended Gitu ya Itu Gak susah Gitu Ini daripada kalian cari-cari Dan gue kan udah beli nih Udah tau nih Liat Gimana Barangnya Jadi Kalian gak perlu Cari-cari lagi Tapi Jujur ya Gue tuh masih Gagok Maininnya gimana Soalnya Belum Belum pernah sama sekali Gitu kan Asli ini Belum pernah Dulu paling banter tuh ya Punya mobil-mobilan Grobak Apa sih namanya Cold diesel Kalo atau apa gitu ya Itu ditarik pake tali Atau paling banter tuh RC gue pernah punya Itu RC offroad Itu ada antenanya panjang Gitu ya Dan mainnya cuman bisa 10 menit doang Setelah itu Baterenya lemah Dan gak bisa dipake lagi Akhirnya di cas Dan dulu itu Di jaman gue tuh Kalo mobil remote ya RC itu Kalo kita dulu kecil-kecil Bilangnya mobil remote Gitu ya Itu Baterenya itu Jarang ada Baterai cas Yang model beginian Jarang Jarang banget Gitu Adanya dulu Baterai AA biasa Seperti ini Cuman memang recharge Bisa di cas lagi Dan casnya itu Kayak ada dockingnya Kayak charger kodo gitu Dicasin Bahkan dulu Temen-temen gue tuh Di jaman Masih main Tamiya Gue tuh udah punya RC Gitu ya Itu pake baterai kayak gini Itu dijemur Baterai ABC dulu biasanya Makanya kalo dulu tuh Gue punya kayak gini Gue udah dianggap Anak sultan kali ya Di kampung Jadi Kalo pengen tau nih Huina apa Namanya itu Huina Toys Ya emang Huina Toys Gue tau Huina Toys Ini Toys Huina 1550 1550 Oke mungkin itu aja Ntar gue Liatin Gimana cara Masang ini Kayaknya agak ribet ya Soalnya nih Mesti ada kunci-kunci Nya lagi Nih Tapi ntar Gue percepatin aja Setelah terpasang Baru gue Liatin ke kalian Apakah ini bisa Berfungsi Atau Enggak Gitu ya Gue tuh udah coba Nih Buat pasang ini Tapi ternyata nih Buka bautnya ini tuh Susah banget Dan Mungkin butuh tang Dan sejenisnya Jadi Ya mohon maaf guys Gue gak bisa pasang ini Sekarang Ya mungkin Next time Rencana gue yang mau buat Project Dengan Next Excavator Projectnya apa Ya Kita buat apa Gitu ya Tapi So far ini pasti bisa dipake Gitu ya Dan so far Semuanya tuh berjalan bagus Tapi ya Hadianya gak bener-bener Solid banget ya Soalnya ini goyang-goyang Kayak Apa ya Ringnya udah oblak Kalian gitu ya Kalau Excavator beneran Nih Nih Goyang-goyang nih Nih Banyak gak ikut goyang Nah Kalau ininya koko ya Ini koko Ini juga langan-langannya Ini koko Tapi ininya nih Goyang Oke Silahkan kalian ngeliat sendiri Apakah dengan Harga segitu War If Buat Kalian beli Atau Untuk yang udah punya anak Pengen beli anaknya Kayak gitu Pengen beli anaknya Mainan Biar ntar gak nyesel Kayak bapaknya Yang dulu gak dapet Mainan Mungkin boleh coba Ini mainan Biar Anaknya gak banyak Main gadget Oke Mungkin Sekian aja Videonya Ya Gue tau sih ini Video pertama gue Dan mungkin Banyak Hal yang Kurang oke Gitu ya Ya Mungkin gitu aja Dan Gue bakal Review-review lainnya Tapi Gue bagi Dalam beberapa Video Ntar Kalian bisa Nonton Oke deh Ini Review dari saya Tentang Huina Berapa tadi ya 50 50 Udah 2,4 GHz Gerakannya Udah smooth Gitu ya Gak Kenceng Gitu Dan kemudian Dapet nih Ini sebenernya Kalau Gue tuh beli Disitu Udah ada Note nya Gratis Log grab Pada pembelian ini Gitu Tapi kalo lo cek Di Huina Aslinya Lo gak bakal Dapet ini Gue tuh gak tau Kenapa Gitu Padahal itu Official store nya Tapi gak dapet nih Log grab nya Gitu Jadi mungkin Kalian mau Untuk Ngangkat-ngangkat Kayu Atau apa Segala macem Tapi gue gak tau nih Dianya itu Kalo buat Ngangkat-ngangkat itu Kita jungkit Enggak gitu Karena kan Dia mesti Berat Bawahnya gitu Biar dia Enggak Apa namanya sih Ya Biar dia Enggak Terjungkit Kedepan Oke Sampai sini aja Video saya Terima kasih Udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax